PDAM Kota Padang Kedepannya di progres jangkauan pelayanan harus diperluas untuk memberikan kepuasan masyarakat Ini juga bertujuan Kota Padang sebagai kota internasional Perluasan jangkauan pelayanan PDAM untuk air siap minum ke depan harus diperluas Untuk itu diperlukan jaringan baru yang layak, penggantian jaringan lama yang sudah berusia tua dan tidak layak Dan banyak terjadinya kebocoran sampai panjang 220 km membutuhkan biaya 1 triliun Untuk anggaran sebesar itu dibutuhkan dukungan investasi Untuk dukungan investasi, pembaruan jaringan bisa dilalui kemitraan, perbankan, dan kerjasama Selain itu, dengan mengalirnya air siap minum ke perumahan dan perkantoran nantinya Akan berdampak terhadap pengurangan sampah botol plastik Bila sudah efektif, aliran air minum ke semua kawasan praktis akan mengurangi penggunaan botol plastik Ini kita sama-sama hadir di sini Selu jajaran dari PDAM, Pemerintah Daerah Kota Padang, dan juga Forkopimda Dan kemudian juga perbankan, hadir bersama kita, dan juga PT. POS Dan kemudian juga pelanggan, kita hadir Dan pada hari ini kita melaksanakan hari ulang tahun ke-45 PDAM Kota Padang Dan sekaligus juga kita meloncing kawasan yang langsung kita aliri dengan air siap minum Langsung ke rumah, itu ada 200 unit rumah Dan insya Allah mudah-mudahan ke depan akan lebih bertahap, secara bertahap Karena memang kualitas air yang sudah ada sama kita, itu sudah siap minum, kualitasnya sudah sangat baik Dan kemudian juga di samping itu juga kita sudah mulai menyediakan air siap minum di masing-masing perkantoran Ada unit-unit air minum, air siap minum Sementara itu Direktur Utama PDAM Hendra Febrizal menyebutkan Pelayanan air siap minum sudah dilaunching beberapa waktu yang lalu Tepatnya di Rumah Sakit M. Jamil, Rumah Sakit Residin, dan Balai Kota Padang Serta hari ini di Komplek Jala Utama Ini pelayanan pertama untuk air siap minum di perumahan Kedepannya akan diperpanjang jaringan untuk melayani lebih luas lagi Tahun ini, PDAM membangun pengelolaan air siap minum dengan kapasitas 100 liter per detik Dengan demikian, kita akan bisa melayani 10.000 pelanggan Beberapa komplek lagi setelah Komplek Jala Utama ini akan bisa dialiri Dalam upacara peringatan hut ke-45 PDAM Ini juga dihadiri oleh Sekda Kota Padang Amasrul Dan juga merangkap sebagai Dewan Pengawas dan Anggota DPRD Helmi Mozib Serta sejumlah pejabat, rekanan, dan seluruh jajaran dan karyawan PDAM Pada hari ini tanggal 30 Desember tepat ulang tahun PDAM Kota Padang Yang ke-45 dengan kegiatan rangkaian acara Mulai dari upacara, pemberian juga kepada pelanggan terbaik kita Dan juga dalam rangka ulang tahun Dan pada hari ini baru selesai kita meresmikan air siap minum Kawasan yaitu di Komplek Jala Utama Di Taban namanya Yaitu Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Kota Tangah Pada hari ini memang baru satu kawasan ini yang bisa kita alirkan air bersih Air siap minum Dari Padang Reninggrad, Ainews melaporkan Selamat menikmati Terima kasih telah menonton!